Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap tim Pramak Ducati Jack Miller sudah menyerah soal perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Ia mengibarkan bendera putih karena menyadari jarak poinnya dengan pemimpin klasemen begitu tinggi saat ini. Miller kini hanya mengisi posisi ke-8 di klasemen sementara MotoGP 2020. Pembalap asal Australia itu total mengantongi 82 poin usai tampil di 10 seri balapan pada musim ini. Miller kini tak lagi mau memikirkan soal gelar juara dunia tersebut. Sebab baginya mustahil dan sangat sulit untuk mengejar jarak poin tersebut di 4 balapan tersisa. Pasalnya para rivalnya sendiri diketahui begitu kuat musim ini. Soal menyerah dalam perebutan gelar juara, Miller mengaku sudah memikirkannya sejak balapan di seri ke-9 yang bertajuk MotoGP Prancis 2020. Dalam balapan itu ia diketahui gagal finish karena mengalami masalah. Miller pun kini lebih memilih mengalihkan fokusnya untuk menuai hasil terbaik di balapan demi balapan. Hal ini dilakukan demi terus memperbaiki posisinya di klasemen sementara, karena dirinya berharap bisa menempati tempat sebaik-baiknya. Dilansir dari media asal sepanjang mundodeportivo.com bahwa Marks Marquez disebut akan menjalani operasi ketiganya pada lengan kanannya. Hal ini mengacu pada hasil yang diprediksi belum sempurna, belum seperti yang diharapkan oleh Marks Marquez. Dalam beberapa kali kesempatan memang ia sering mempertontonkan aktivitas wisiknya seperti lari, roadback, ataupun latihan beban. Tim Repsol Honda ingin memastikan bahwa pemulihan Marks Marquez berjalan sesuai rencana. Meski menjalani pemulihan yang lama dan intens, Marks dan timnya tidak punya alasan untuk khawatir. Demikian ternyataan manajemen Repsol Honda. Adik Valentino Rossi Luka Marini hampir sepakat dengan Aventia, siap melawan kakaknya di MotoGP 2021. Kesepakatan dengan Aventia sudah sangat dekat dan mulai tahun depan akhirnya akan mengakses MotoGP, yang merupakan impian seumur hidupnya. Dilancir dari media asal Italia tutomotoriweb.com bahwa Luka Marini siap membayar mahar sebesar 750 ribu euro atau sekitar 13 miliar per tahunnya ke tim Aventia. Mahal itu digunakan sebagai bantuan operasional pasukan Aventia dalam MotoGP 2021 nanti. Ini bukan soal penyediaan motor atau spare part, karena hal itu sudah didukung oleh pabrikan Ducati. Jadi nilai tersebut adalah uang yang dibayarkan Tito Rabat selama ini kepada Aventia dengan mengusung sponsornya Hublot. Untuk Marini sendiri, ia membawa tiga sponsornya ke tim Aventia, yaitu Sky, With You, dan Bridal. Jika memang nantinya kurang, maka Valentino Rossi yang akan menutupinya. Proses resminya disebut tinggal menunggu tanda tangan VR406 dan Alessio Salusi, yang saat ini sedang menjalani isolasi karena terpafar COVID-19. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.